Masyarakat di berbagai daerah perlu mewaspadai terjadinya bencana alam. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, curah hujan akan terus meningkat, sehingga berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi di sebagian besar wilayah Indonesia. Sejauh ini BMKG telah melakukan pembutahiran data perakhiran musim hujan per hari Kamis kemarin. Hasilnya, sebanyak 62 persen wilayah Indonesia dinyatakan sudah memasuki musim hujan, di mana curah hujan tinggi telah terjadi di beberapa wilayah, antara lain Sumatera Barat, Riau Bagian Tengah, Semarang, dan Mimika. BMKG juga mengimbau masyarakat mewaspadai daerah-daerah yang diprediksi berpotensi terjadi curah hujan tinggi dan rawan banjir. Akibat meningkatnya curah hujan, bencana terjadi di sebagian wilayah Indonesia, tak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur, tapi juga menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa langsung kali ini kita akan membahas terkait dengan imbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan pada tahun ini. Ya, imbauan BMKG ini mengantisipasi bencana alam yang berpotensi akan meluas. Untuk membahas hal itu, bersama kita sudah hadir Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Bapak Herizal, dan kita juga akan mencoba menghubungi melalui saluran telepon dengan Ian Kusma Dianas, laku kasub di penanganan darurat bencana alam Kementerian Sosial. Kita sampai terlebih dahulu Pak Herizal, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini Pak. Terima kasih Mbak. Untungnya di luar cerah ya Elisa, jadi Pak Herizal juga bisa sampai ke studio kita untuk membahas terkait waspada bencana alam yang meluas. Nah, kalau kita lihat berita-berita tentang bencana ini diawali dari Padang Pariaman terlebih dahulu. Atau bahkan Bogor sempat ada puting beliung begitu. Sebenarnya kondisi musim penghujan yang sekarang dihadapi oleh, bisa tidak dikatakan dihadapi oleh Indonesia, seperti apa polanya begitu Pak Herizal? Iya, kalau kita bicara Indonesia sangat luas ya. Awalnya masuk musim juga berbeda-beda. Kita rilis di bulan arus kemarin bahwa awal musim hujan kita memang pertama dari Sumatera, nanti bergeser ke Jawa, Balu Satenggara, kemudian di Sulawesi. Nah, tadi Sulawesi Sumatera sama-sama di Kalimantan sama. Jadi kalau kita lihat, ketika RSBMKG juga saya ingat, di paruh terakhir tahun ini ada pengaruh dari El Nino. Ketika El Nino, kita kaitannya dengan kering. Ternyata nggak selalu seperti itu. Dari kajian El Nino, lemah yang mempengaruhi iklim kita di tahun ini. Ada bertempat di Sumatera, Tengah, dan Kalimantan, ini itu menyebabkan anomali positif. Jadi kalau kita lihat, sekarang ada peningkatan curah hujan di Sumatera, Tengah, dan mungkin Sumatera Barat, Riau, sebagian dari Bengkulu, dan juga Kalimantan. Barang ini alik-aliknya dengan tadi, dampak dari anomali positif dari El Nino. El Nino, oke. Jadi nggak selalu kering ternyata itu. Oh, oke. Berarti dampak El Nino ini tidak selalu kering, melainkan juga hujan yang... Ada peningkatan curah hujan. Ada peningkatan curah hujan, ini juga dampak dari El Nino. Nah, kalau yang di Jawa, memang kita sampaikan bahwa di Jawa itu ada kemunduran musim. 1 sampai 4 dasarian, 10 sampai 40 hari, sampai sebulan lebih. Jadi kalau di Jawa, biasanya ada beberapa tempat, sudah mulai di bulan Oktober. Tahun ini baru mulai sebagian di bulan November, jadi mundur. Dengan mundurnya tadi, Anda katakan, apalagi di Jawa ya, mundurnya musim hujan ini ataupun masuk ke musim baru, apakah itu juga berdampak dengan puncak? Puncak dari musim hujan ini juga akan mundur atau seperti apa sih sebenarnya Pak Heru Rizal? Ya, kalau kita lihat nanti puncaknya di Jawa sebagian di bulan Januari, Februari. Tapi kalau kita lihat, karena pengaruh dari tadi, ada kemungkinan puncaknya sebagian besar di bulan Februari. Oke, itu untuk di Pulau Jawa. Kalau di Sumatera? Sumatera barangkali seperti saya katakanlah sekarang di Sumatera Barat, Sumatera Utara Aceh, mungkin Nesebarun sudah masuk puncak musim hujan. Oke. Adakah perbedaan karakteristik antara musim hujan kita di daerah-daerah kita Pak? Maksudnya musim penghujan, karena tadi Anda katakan bahwa di Sumatera saja sudah ada, sekarang sudah masuk puncaknya musim hujan, tapi di Jawa belum nih. Apakah nanti Sumatera memiliki tadi dua karakter ataupun dua kali musim hujan atau puncak musim hujan, atau seperti apa sebenarnya? Ya, kita di Indonesia punya tiga pola hujan. Satu mungkin yang tadi tipe monsunal di Jawa, itu satu puncak musim hujan. Oke. Kemudian sebagian besar Sumatera, sebagian Kalimantan, tipe ekotor ada dua puncak musim hujan. Dan ada yang anomali dibandingkan di Jawa. Katalah kalau kita di Jawa pas puncak musim hujan, di Maluku itu musim kemarau. Jadi ada tiga karakteristik di Indonesia. Oke, artinya yang selama ini mungkin yang kita tahu, biasanya musim penghujan itu di akhir-akhir tahun, musim kemarau atau musim panas di pertengahan tahun, ini ternyata Indonesia karakteristiknya berbeda-beda di setiap bagian-bagian kepulauan, ya begitu ya Pak ya? Oke. Dan dikatakan 62 persen, sekarang wilayah Indonesia sudah masuk musim penghujan, artinya baru di bagian barat saja, atau memang sudah secara keseluruhan? Dari barat sampai timur Indonesia, yang kami petakan sebagian di besar Sumatera sudah masuk musim hujan. Kecuali Sumatera Selatan dan Lampung. Kemudian Kalimantan juga sudah. Kalimantan sudah terhitung masuk musim penghujan ya? Kemudian juga sebagian di Jawa Barat juga sudah masuk hujan. Itu sudah 62 persen. Ini akan berkembang terus, sejalan dengan memang menjelang puncak musim hujan yang akan kita harapkan di bulan Januari Februari. Baik, baik. Kita juga sudah tersambung dari Perwakilan Kementerian Sosial dengan Bapak Ian Bersumadiana. Selamat siang Pak Ian. Selamat siang Pak. Ini terkait dengan beberapa bencana alam, begitu yang terkait dengan curah hujan yang tinggi di Indonesia. Yang pertama kita lihat bencana yang terjadi di Padang Pariaman minggu lalu dan sebelumnya juga sempat ada di Jepara, ada Putim Beliung, dan juga ada di Aceh atau di Sumatera Utara. Kondisinya sudah seperti apa? Dan ada bantuan yang sudah diberikan oleh Kementerian Sosial terkait hal ini Pak. Ya, baik Mbak. Jadi situasi sekarang memang musim hujan sudah mulai meninggi. Nah, dalam beberapa kejadian itu, Kementerian Sosial memang sudah sejak awal untuk menyiagakan baik itu personenya peralatan maupun logistik di provinsi, masing-masing provinsi. Dan kemarin atas kejadian-kejadian di Sumatera juga kami sudah di bawah koordinasi dari BNPB sudah merespon terhadap pejabatnya tersebut. Terutama yang dilakukan ke dinas sosial masing-masing, Mbak. Pak Ian, sejauh mana kan nanti kerjasama antara dari Kemensos dan juga tadi Anda katakan sudah ada kerjasama dengan BNPB terkait dengan pemetaan mungkin daerah-daerah mana saja yang kira-kiranya akan nanti dari Kemensos sendiri akan terjun langsung ke situ? Ya, kalau kondisi sekarang kan kememetaan memang dilakukan, dikeluarkan pemetaan itu sama BNPB, mungkin hasil teknis dari yang mempunyai kewenangan untuk membuat peta itu. Nah, atas musik tersebut, BNPB juga sudah memastikan pada kami semua tentang lokasi-khasirawan bencana itu. Dan sekarang kami selalu bersama-sama merespon tentang kejadian bencana. Ya, sebagai contoh kemarin di Palu, di Lombok, semua kami tetap melakukan respon bersama-sama dengan BNPB. Jadi tidak terpilah mana yang bagian kemenangan sosial dan mana bagian BNPB, tidak. Kami semua terpadu di wakon dengan BNPB untuk memasangkan pelanggan bencana. Mendampingi, kalau kami mendampingi dinas sosial, provinsi, dan kebupaten-kota. Begitu. Posko yang sudah, apakah sudah ada posko begitu Pak? Mungkin yang terkait bencana, kewaspadaan begitu ya. Kita berbicara kewaspadaan, mungkin ada bencana banjir yang bisa saja menerjang daerah-daerah di Indonesia begitu. Ada tidak posko tanggap darurat atau yang bisa langsung dihubungi oleh masyarakat khususnya untuk melaporkan jika bencana terjadi? Ya, dari kami sudah kemarin saja, tanggal kemarin, tanggal hari kemarin, hari Kamis ya, Pak Menteri mengandalkan apel siaga bencana di Sentul, di Tagana Training Center. Itu, turut Tagana Pelakon Indonesia juga ada semua. Dan memang mereka sudah membuat posko masing-masing di dinas sosial. Di dinas sosial masing-masing sudah membuat posko, baik itu di tingkat di provinsi maupun di tingkat kabupaten-kota. Semua masih di dinas sosial. Begitu. Begitu. Nanti kalau jika nanti ada bencana, baru kami mengaktifkan menjadi posko pelanggan bencana. Dan selanjutnya nanti tetap dalam koordinasi semuanya dari BPPD setempat maupun dari tingkat nasional di BNPB. Begitu, Mbak. Baik. Pak Yan, kita juga tahu ada beberapa daerah seperti pada saat itu di Jawa Barat dan juga ada di Sumatera Barat. Ini terdampak dengan ada terjadinya longsor, Pak. Ada beberapa rumah yang akhirnya tertimbun di longsor dan memakan korban di sini. Nah, sudah sejauh mana ataupun apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial terkait dengan para korban ini? Oke, baik. Jadi untuk para korban, nanti memang diperifikasi terlebih dahulu melalui dina sosial atau merintah daerah sempat. Nah, kemarin yang sudah masuk pada kami dan siap dibayarkan sekarang adalah yang terjadi kemarin di Buakarta. Ada empat orang yang meninggal karena longsor. Kemudian juga ada yang di Pangandaran kemarin itu. Sudah kami tinjau dan sudah diperifikasi. Mungkin dalam satu-dua hari ini sudah selesai. Nah, tinggal kami menunggu informasi atau usulan dari Sumatera Barat yang akan masuk sebentar lagi dari Sumatera Utara juga begitu. Insya Allah kalau untuk santunan ahli waris, kami bisa memenuhi semuanya nanti kepada setiap ahli warisnya begitu. Baik, Pak Ian. Ditahan dulu untuk tetap bersama kami dalam dialog last talk dan juga Pak Herizal, kita akan ngobrol kembali usai jeda. Kalau misalkan kembali pemirsa saat lagi, tetap telah dalam dialog.